Intro Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Gidul Dalam rangka kegiatan pelatihan dan workshop peningkatan sumber daya manusia Di dunia pariwisata, khususnya di Kabupaten Gunung Gidul, sisi utara Diadakanlah studi lapangan atau kunjungan lapangan di salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Bantul, Kamis 11 Mei 2023 Kegiatannya diikuti oleh pelaku desa wisata di keempat kapanewon yang berada di Kabupaten Gunung Gidul yakni kapanewon ngelipar, ngawen, semen, dan gedang sari Tempat studi tiru kali ini di desa wisata Wirokerten Kabupaten Bantul Para pelaku desa wisata dari keempat kapanewon di Kabupaten Gunung Gidul ini disajikan beberapa jenis makanan khas dari desa wisata Wirokerten di salah satu desa wisata paduguan kerocokan kelurahan Wirokerten, Banguntapan Kabupaten Bantul Setelah diberikan penjelasan oleh lurah Wirokerten, pelaku wisata desa Wirokerten mengajak beserta workshop berkeliling ke desinasi potensi wisata yang ada di Kalurahan Wirokerten Konsentrasi wisata di Kalurahan Wirokerten adalah potensi pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Kegiatan studi tiru ini terlaksana atas kerjasama antara dinas pariwisata Kabupaten Gunung Gidul, pelaku desa wisata Wirokerten Kabupaten Bantul, dan Gunung Gidul Tour Travel Community yakni dari Kornia Tour, Hakim Tours, dan Miracle Adventure Terkait dengan pengembangan wilayah Wirokerten ini ini menunjukkan bahwa memang UMKM di desa wisata Wirokerten ini ternyata pantut untuk ditiru karena dengan kondisi saat ini yang mulai berkeliat ini ternyata mereka sudah bisa menata diri untuk segera recovery dan semangat ini yang perlu kita tiru kemudian terkait dengan penataan kawasan yang tadinya hutan bulukar ternyata bisa dipoles sedemikian rupa dan ini menjadi kekuatan warga untuk menjadi pengembangan ekonomi wilayah yang ada di Kalurahan Wirokerten untuk itu kami diterima oleh tim pengelola desa wisata Wirokerten ini nanti akan menggunakan paket-paket yang sudah dikembangkan nanti kita bersama-sama naik Andong untuk mengeksplor titik-titik daya tarik yang dikembangkan oleh teman-teman pengelola Wirokerten dan saat ini kita mendapatkan masukan ataupun pemaparan dari tim pengelola kebetulan tim pengelola juga menyampaikan beberapa event yang sudah disampaikan saat ini inilah yang mengangkat Wirokerten ini untuk dikenal lebih luas jadi memang bantul dan saya kira sama dengan sahabat kita Ngidugidul dan daerah lain di Yogyakarta bahwa kita dalam rangka pembangunan pariwisata ini kita mau ngedepankan CBD CBD itu masyarakat yang kita harapkan betul-betul bisa menjadi pemilik pelaku langsung pariwisata sehingga yang akan menikmati pembangunan pariwisata ini langsung masyarakat sendiri nah di bantul memang kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya wisata alam karena wisata alam kita sangat terbatas tetapi kami di bantul akan mengendepankan wisata-wisata budayanya jadi kita mempunyai slogan ke depan di bantul Mimataram jadi budaya-budaya yang nanya akan kita tunjukkan Alhamdulillah di bantul kita sudah ada 47 akan ke 48 desa wisata yang semuanya mempunyai keunggulan masing-masing karakteristik masing-masing salah satunya di Wirokerten ini menjadi salah satu desa wisata yang sedang dirintis ya kebetulan Wirokerten ini UMKM-nya juga luar biasa kemudian kehidupan masyarakatnya luar biasa itu nanti yang akan kita kembangkan menjadi salah satu desa wisata yang berbasis budaya kehidupan masyarakat asli di bantul ini di samping di desa-desa wisata yang lain bisa kira sama bantul semuanya saling berpacu dengan keunggulan masing-masing karakteristik masing-masing Alhamdulillah semangat masyarakat dalam menggerakkan pariwisata luar biasa jadi ketika ketika kita melihat kolam itu sudah dibangun itu di sisi-sisi yang belum terbangun kolam masih ada space-space yang kelihatannya potensi lah untuk dibuat nongkrong dan lain sebagainya hanya bermodalkan itu pandangan-pandangan kita dan tempatnya ada pohon-pohonnya bisa untuk nongkrong terus kita punya kagesan bagaimana kalau ini kita buat tempat untuk nongkrong dan lain sebagainya kelihatannya bisa hanya itu terus kita coba masukkan di dalam anggaran pembangunan dari desa terus kita masukkan anggarannya dan bersama warga di sekitar terus kita ajak untuk bar-bar berjualan di sini yang dulu tanah-tanah yang adalah tanah berlunggu jadi sekarang menjadi tanah kas desa karena ini menjadi aset desa kemarin tanah berlunggu jadi disewakan dikeluarkan yang umumnya jadi sekarang sudah ditarik menjadi tanah kas desa jadi menjadi kepemilikan dari desa walaupun penyewa-penyewanya tetap masyarakat Imawan Umar Tarif mengabarkan dari Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul untuk Konegitul TV selamat menikmati selamat menikmati terima kasih